Saya mau nanya, ini brother ini Pak Guntur ini lebih banyak bilang anomali pemilu kali ini dibanding 2019. Bisa dijawab juga oleh Bang Roki, pemilu kali ini paling buruk atau 2019? Pemilu kali ini tentu saja. Bang Roki, buruk gak pemilu kali ini dibanding 2019? Saya nanya dulu. Jangan bangunin macan tidur. Gak apa-apa, silahkan macan ini juga lebih macan. Buruk gak? Saya nanya Bang Roki, jawab dulu. Singkat aja. Iya, saya takut menjawab macan. Menjawab kucing saya berani. Berarti Bang Roki takut menghadapi saya. Bukan takut menjawab, takut menjawab pada kucing. Begini, kucing mau menjawab sekarang. Kucing kadang-kadang gini, ibarat gajah kan. Gajah gak pernah bunuh semut Pak, tapi semut bisa menyengat gajah. Jadi kalau disana gajah, disini semut. Dia gak akan pernah, terlepas dari itu. Gini, gini, gini. Karena itu metafornya dimengerti. Kucing itu punya sembilan nyawa, itu masalahnya. Jadi pertanyaan saya, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 gak? Saya tunggu rakyat bersuara melalui... Itu berarti takut kalau saya jebak. Bukan, bukan, bukan. Apa pertanyaannya? Saya mau jebak. Ini saya jawab dulu. Saya mau jebak, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 gak? Parameternya buruk, lebih buruk dari. Problem kita jujur atau tidak, pemilu kan dibandingkan. Pemilu itu adalah etalase nilai demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan. Saya jelasin dulu, dengar dulu. Kalau 2019 itu, 775 orang nyawa manusia mati, hari ini tidak ada. Ada, Bung Pigai. 100 berapa? Dari sisi kuantifikasi angka, perbandingan. 775 dengan... Orang mati gak bisa dilihat hanya sebagai angka. Bung Pigai, orang meninggal satu pun bermasalah. Kuantifikasi angka, jadi jangan hanya statistik. Satu ya, 775 dibanding 100 sekian. Satu ya. Yang kedua, pemilu 2019, Roki Gerung, Natalian Pigai, dilaporin polisi, diperiksa. Bahkan Pak Prabowo, calon presiden aja, mau dipanggil Pak. Baru saya datang berkali-kali ke Pak Tito. Saya bilang, ngapain Pak? Kok calon presiden Bapak mau panggil? Dia bilang, oh saya gertak aja katanya. Nah, ini televisi biar dengar. Saya pelakunya kok. Jadi, hari ini yang dianggap kriminalisasi cuma satu orang namanya Aiman Wijaksono. Yang di sampingannya itu dipanggil polisi, Bung. Tersangkat. Hari ini, pemilu kali ini yang dianggap kriminalisasi hanya satu orang namanya Aiman Wijaksono. Kalau 2019, berapa puluhan orang? Ini Roki, saya, kami dua korban. Jadi, anomali dan buruk nggak pemilu ini? Angka ini Pak. Data ini Pak. Mau pakai data yang tadi? Data dari media. Tapi saya nggak setuju kalau bicara soal perbandingan angka. Harus diakui bahwa ada. Dan itu cacat dalam demokrasi. Ya, ini kan nyata. Saya sampaikan data. Semua orang tahu, ada-ada juga tahu kok. Ya, artinya tidak bisa dibandingkan ketika angka itu lebih banyak dan lebih sedikit. Kalian mau ajukan bukti pakai Tempo, pakai 30-fold film yang diambil dari cuplikan-cuplikan media. Brother, sarjana hukum, ahli hukum, brother juga sama. Semua media atau dokumen apapun harus sah dulu di pengadilan. Bahwa dulu dari Tempo punya itu dan media-media itu disahkan dulu pengadilan. Bahwa itu menjadi bukti otentik. Baru diajukan. Kalau hanya sekedar ini. Sayang banget ahli-ahli yang ada di 01 dan 03. Silahkan jawab. Oke. Oh, saya suruh jawab. Tadi Bung Roki dulu, Bung Roki. Oh, Bung Roki dulu. Bung Roki, silahkan Bung Roki. Oke. Perbandingan angka. Tadi ada yang meninggal, ada yang dilaporkan, dan lain sebagainya. Silahkan. Ya, kalau soal angka TPS ada berapa jumlanya? 800 ribu sekian, 820 ribu. Dia nggak hafal kan? Saya hafal. 823.220. Oke. Itu menunjukkan kalau dia nggak pintar-pintar aman. Yes. Gini, saya hafal, tapi biasanya lebih hafal. Saya itu hafal, tapi biasanya lebih hafal kalau sudah dikasih kuasa untuk membelah. Saya kan tidak dikasih kuasa untuk membelah. Kalau abang kan sudah dikasih kuasa untuk membelah. Harus dong hafal semua. Belum, belum ada kuasanya. Silahkan, Bung Roki. Silahkan, Bung Roki. Iya. Ada 800 ribu TPS. Dibulatin aja itu. Nggak ada yang bermasalah emang. Bayi-bayi aja. Hanya ada satu TPS yang bermasalah. TPS di Mahkamah Konstitusi. Yang surat-suaranya dicoblos Jokowi langsung di situ. Sudah dicoblos di Mahkamah Konstitusi kan? Berarti hadirnya Gibran itu, abang benar-benar takutkan. Enggak. Dia kan kandidat. Jelas. Bukan terpilih. Saya nggak ngomong itu. Saya ngomong TPS yang bermasalah itu cuma satu. Ya, itu TPS di Mahkamah Konstitusi. TPS nomor 90. Mahkamah Konstitusi keputusan secara sah legal undang-undang memutuskan Gibran masuk calon. Gibran masuk calon saja sudah menyatakan menang. Gimana dong? Tidak ada soal. Hitler itu dinyatakan legal. Dipilih secara demokrasi itu. Tapi dua bulan kemudian seluruh penduduk Berlin mulai merasa ada yang aneh di situ. Jadi yang disebut kecurangan itu bukan sekedar data kuantitatif tapi perspektif orang tentang persoalan pertama pintu masuknya. Jadi saya terus mengatakan bahwa curangnya itu dimulai dari pintu masuk Mahkamah Konstitusi. Udah. Dan itu kemudian derivatifnya kita tunggu di kotak-kotak suara. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional. Pasti inkonstitusional. Siapa yang bilang undang-undang kok? Iya. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu undang-undang kok? Saya itu tahu betul putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya enggak sopan itu ketika kemudian diumumkan karena belum ada kesepakatan di antara lima hakim yang mengabulkan. Dari lima hakim yang mengabulkan itu dua hakim ternyata mengatakan yang boleh dicalonkan adalah berpengalaman atau sedang menjabat gubernur. yang kepala daerah secara umum itu cuma tiga. Makanya Saldi Isra sebagai wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan heran. Persoalannya adalah itu kan soal etik. Dan etiknya kemudian sudah terbukti. Ketika kemudian secara kasar Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian memaksakan untuk membacakan putusan itu disitulah persoalan terbesarnya. Nah sayangnya putusan MK itu selalu diberi judul Vinyl and Binding. Begitu Vinyl and Binding kita tidak punya mekanisme untuk membatalkannya walaupun putusan itu sontoloyo, ngawur begitu. Itu persoalannya. Ya gini kalau belum pernah ada di dalam lembaga, pimpinan lembaga yang komisi-komisi yang pimpinannya terdiri dari lebih dari satu orang ya bahasanya begini kalau saya kan memantan pimpinan Komnas HAM sebelas orang komisionernya hampir jadi deput sekalipun sekalipun disentin opini itu ada lima orang kemudian yang menang enam keputusan yang keluar adalah keputusan institusional yang menjadi persoalan ada ada anggota-anggota disitu yang yang apa menyampaikan kepada publik tentang alihwal yang terjadi apa yang mau disampaikan Bung Pika maksudnya apa jadi keputusan yang bukan adalah keputusan yang sah sudah tidak sekedar binding tidak sekedar binding tapi itu adalah keputusan makamah konstitusi yang sah itu yang mau sampaikan Bung Loki ada tanggapan soal itu ngerti saya itu legalitasnya ada karena you bicara tentang konstitusi dalam perspektif hukum positifnya tetapi konstitusi juga mesti dibaca di dalam rangka penyempurnaan peradapan demokrasi a living constitution nah living constitution ini isinya adalah ethics-ethics-ethics itu dasarnya kan gak ada konstitusi yang berhenti pada black letter of the law itu yang baca sebagai tulisan hitam disitu kan begitu anda oh kenapa dimaksudkan supaya seseorang itu bisa diselundupkan lewat makam konstitusi siapa yang diselundupkan pigai gak ada soal ini anak presiden yang diselundupkan menimbulkan interpretasi bahwa seseorang menginginkan dinasinya diperpanjang kan cuma itu keterangannya ada gak di konstitusi tapi reason kita mengatakan bahwa living constitution mengatakan ada pelanggaran etik luar biasa itu walaupun Jim Lee gak sebut orangnya tapi otak kita mengatakan yang dimaksudkan Jim Lee yang mengintervensi makam konstitusi adalah orang yang kekuasaannya di atas ketua makam konstitusi meskipun itu tidak membatalkan apapun karena makam konstitusi final dan mengikat gimana Pak Roki final dan mengikat secara legal kalau kita baca konstitusi sebagai black letter of law tapi kalau kita kasih interpretasi bahwa itu konstitusi yang ingin menghidupkan the guardian of the konstitusi makam konstitusi maka mesti ada judicial activism dari hakim-hakim itu untuk mengatakan memang tidak dilarang disitu tetapi perasaan hakim mengatakan ada yang dari awal itu direncanakan untuk jadi jahat itu dasarnya nah kecurigaan itu yang menimbulkan suara rakyat adalah suara angket oke nanti saya berikan kesempatan saya ingin sebenarnya ke Bung Fahri Bung Fahri bahwa ini kebutuhan pakar kementaraan negara Anda mau apa yang Anda mau sampaikan dari Bung Roki iya terima kasih disampaikan Bung Roki ini kan sebenarnya diskursus yang sebenarnya telah selesai kita tidak akan selesai nantinya kalau misalkan selalu mempersoalkan apa yang telah diputus sudah menjadi produk yang telah final dan definitif tentunya boleh saja apa namanya diskursus yang disampaikan Bung Roki analisisnya itu kalau kita bawa di mimbar-mimbar kampus kita jadikan sebagai satu kajian akademik untuk barangkali kita hasilkan suatu disertasi ataupun mungkin satu skripsi ataupun mungkin tesis tapi kalau kita dalam kehidupan bernegara itu ada kepastian jadi kehidupan bernegara itu tidak bisa kita gantungkan kepada sebuah diskursus yang tidak ada akhirnya tidak boleh kita bernegara dalam situasi untuk tidak selesai dalam perdebatan-perdebatan sebentar jadi kalau yang disampaikan oleh Bung Roki tadi saya katakan tadi kita pelihara menjadi sebuah etalasi akademik saja biar saja itu menjadi satu diskursus yang tidak selesai biar itu menjadi satu dan tidak akan pernah selesai menurut Anda iya bernegara itu harus ada kepastian bernegara itu harus ada kepastian hukum makanya dalam dan ketika menggunakan logika Bung Roki maka tidak akan pernah selesai tidak akan selesai negaranya tidak akan bergerak karena kita berdebat di tempat kita akan berdebat berdebat dalam situasi yang sedangkan oke saya terangkan lahan-lahan itu apa yang menyebabkan negara itu bergerak hukum yang beku atau hukum yang hidup makanya hukum itu kan ada tiga frame tunggu-tunggu saya tanya dulu apa yang menyebabkan negara itu bergerak living law living law Bung Roki yes poinnya living law itu tunggu-tunggu living law itu ada dalam konstitusi atau tidak living law itu tidak dalam konstitusi justru itu yang menyebabkan konstitusi itu cuma hanya memberikan frame yang pasti ya justru itu Anda bilang supaya negara bergerak pakai yang pasti yang pasti itu berhenti makanya saya katakan dalam mengambil keputusan itu jadi living law itu begini no 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 faulty law reasoning ada disitu living law itu dalam rangka untuk memproduksi sebuah kebijakan jadi kebijakan itu begini saya katakan begini Bung Roki dalam rangka untuk membuat satu decision ngerti saya tapi you bilang tadi supaya negara bergerak mesti ada kepastian hukum dimana kita bergerak tunggu dulu tunggu dulu logikanya ya Anda punya premis negara bergerak bila ada kepastian hukum terus saya tanya yang menggerakkan negara itu positif legal reasoning atau yang tadi Anda sebut sebagai living constitution Anda bilang living constitution living constitution tertulis gak sebagai black letter dalam konstitusi tunggu dulu tertulis gak dalam kajian dalam kajian konstitusi begini kamu katakan begini dalam kajiannya begini jadi reasoning dalam living law tidak tertulis itu tidak tertulis kenapa Anda dalam rangka untuk memproduksi sebuah keputusan atau kebijakan saya gak peduli itu yang saya tuntut adalah hukum itu pasti kita berbicara tentang hukum itu pasti hukum gak boleh gak pasti kalau hukum tidak pasti keadilan tidak bisa ditegakkan saya setuju itu makanya saya katakan tadi bahwa forum perdebatan mahkamah konstitusi sudah selesai terlepas yang disampaikan oleh bung Revely tadi sebentar yang disampaikan bung Revely tadi itu saya setuju saya ngerti itu tidak pernah selesai tidak akan pernah selesai nanti kira-kira angket juga akan dibahas soal itu putusan 90 itu terlepas dari baik buruknya dia menjadi hukum saya gak peduli itu persoalan nantinya peradaban ini mereview dengan mencatatnya dengan satu kesimpulan satu premis bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar kita akan lanjutkan kita akan lanjutkan tetaplah bersama kami di rakyat bersuara bung Roky tadi sebutkan semuanya ini sesat pikir termasuk bung Roky saya yakin tadi anda melihat gatel untuk bicara saya berikan kesempatan silahkan saya terangin dulu sesat pikirnya biga itu oke menang benar tadi bahwa right to vote tapi gak berhenti disitu mesti ada conditional supaya right to vote itu menghasilkan free competition itu dasarnya kan free competition hanya disebut free competition kalau ada yang disebut sebagai candidacy yang betul-betul tidak dihelangi atau tidak diistimewakan jadi itu sama seperti right to vote iya betul tapi kita mesti pilih kucing dalam karung bukan kucing dalam karung bolong yaudah kelihatan ada kucing istana disitu itu aja udah bias kan ada kucing istana di dalam karung kita udah tau jadi kemampuan kita untuk membela seseorang hanya karena dia kucing istana mempengaruhi dua kucing yang lain sudah pigai right to vote nya dimana pertanyaannya bukan right to vote just voting apa enggak right itu ada pada saya tapi saya tuntut vote saya itu adil apa tidak itu dasarnya yang pertama yang kedua tadi soal TSF mahkamah konstitusi dirancang sebagai tempat kita berdoa terakhir itu poinnya tuh karena itu kalau disebut terstruktur sistematis dan masif itu untuk menguji kualitasnya bukan bukan kuantitasnya kuantitasnya itu ada dalam pengadilan-pengadilan sebelumnya tuh kalau anda pergi mahkamah konstitusi anda minta semacam ini doa gue terakhir tuh nah hakim itu harusnya mendengar doa yang diucapkan dengan kejujuran bukan yang yang hakim bilang ya tapi mana bukti bahwa anda udah berdoa nih gak penting disitu kan itu yang menyebabkan mahkamah konstitusi itu nobilitynya itu paling tinggi paling agung itu ngapain mahkamah konstitusi nanya-nanya data-data segala macam yang dia tau memang gak mungkin disodorkan kan jadi kita mau didik supaya orang sama seperti ini soal hak angket takang itu hak yang paling dasar supaya seorang negara mau tonton peradilan politik bukan dihalangi justru kan tapi pertanyaannya Prof Profesor ya saya tetap panggil Profesor ya pasti soal kemampuan kita bisa beradu ya itu kenal Profesor ya saya mau nanya kalau perbedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kan 34% apakah MK akan menerima enggak dan jangan sampai disini kita orang intelektual karena itu saya bilang tadi Nanti mereka akan proses enggak menerima enggak akan dia tolak ya kalau tertolak ngapain kita diskusi dengarkan kalimat berikut saya oh ya ya silakan silakan akan ditolak karena MK merasa dirinya loket tempat orang mengadu tuh mustinya dia berpikir bahwa dia itu difasilitasi oleh tadi judicial activism supaya dia bisa menghidupkan harapan buat demokrasi bisa diperbaiki oleh MK kalau MK tolak ini akan jadi presiden untuk MK berikutnya tuh MK berikutnya bawa aja datanya terus-terus begitu jadi akan ada hilirisasi kecurangan hilirisasi kedunguan itu yang kita tuntut sekarang supaya MK itu berubah cara dia memandang fakta kan itu dasarnya kan coba begini saya kira kalau kita melimpahkan MK itu kan ada syarat-syarat formil kalau persyaratan formil gini tidak bisa bermain di logika falasi ini sesuatu yang fakta kasus bicara tentang fakta bukan bicara tentang logika tapi bahwa logika itu membuka pintu untuk masuk entry point menemukan fakta saya setuju gini-gini ya saudara pigai saya setuju kalau sudah setuju kalau secara fakta ternyata terbukti aspek formilnya tidak terpenuhi di MK kemudian tertolak langsung maka maka strategi karena itu saya bilang tadi MK menempatkan dirinya sekedar sebagai loket gak pakai otak gak pakai etik gak pakai reasoning jadi buat apa ada MK ya sudah ya iya itu karena undang-undangnya menyatakan demikian nah iya karena itu gini-gini undang-undangnya menyatakan demikian sebagai warga negara wajib tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum yang mengatur negara ini kecuali kalau anda mau ingin berdiri membangun sebuah negara kemudian mengelola negara dengan hukum rimba silahkan ini negara hukum rekstat bukan nokstat ini rekstat bukan nokstat anda tidak mengerti tentang hakama konstitusi yang paham itu teman anda Fahri Bahmid yang anda katakan itu ini kan kalian mengerti hal-hal tentang teknis-teknis mengenai hal-hal yang sifatnya formal memang ada formalitasnya mengajukan permohonan angka-angka dulu dan lain sebagainya tapi itu baru introduction yang dalamnya ada lagi yang kualitatifnya disitulah munculnya yang terstruktur sistematis masif dan lain sebagainya jadi kalau kita bicara tentang kecurangan pemilu itu kalau kita bicara tadi saya bilang kalau excessive power digunakan dan membuat pemilu itu tidak jujur dan tidak bebas negara lain itu batalkan untuk pemilu begini excessive use of power itu fakta menggerakkan sistem negara karena itu saya katakan kalau anda mengatakan bahwa itu hanya angka-angka anda tidak paham excessive use of power itu bukan bahasa hukum angka-angka doang itu bahasa bahasa keamanan itu ketertiban atau penggunaan kekuatan negara bukan penggunaan kekuatan hukum itu ketika dia membatalkan pemilu bukan hanya soal angka-angka you understand what I mean? ya I know I know I know but excessive use of power itu tidak bisa bicara jadi dia ini gak ngerti MK sosok bicara MK bukan saya sama Fahri ini sudah bicara dengan MK itu udah biasa itu ini kan halal teknisi CEC itu ini kita bicara tentang bernegara kita berbicara lagi kita belum sama kami di Rakyat Bersuara sampai kita pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara saya langsung saja berikan kesempatan pada Bung Roki Gerung Bung Roki silahkan oke coba kita endapkan kemarahan kita endapkan percekcokan dan kita mau lihat Ibu Mega tentu menginginkan ada pemeriksaan prosedur pemilu tetapi bagi Ibu Mega mungkin buat sementara sampai soal jujur tidaknya pemilu maksimal disitu mungkin hal yang sama juga sedang dipikirkan oleh Surya Palok sedang dipikirkan oleh Cak Imin karena kalau kita periksa sebetulnya dari awal tiga-tiganya kotor Prabowo kotor Anis kotor Ganjar kotor karena mereka memakai fasilitas yang curang yaitu 20% yang dari awal kita buat ke Mahkamah Konstitusi jadi dari awal prosedurnya udah curang karena kecurangan itu kecurangan berikutnya juga bertambah hanya karena ingin memenuhi kuota 20% maka Anis kesulitan atau Nasdem kesulitan untuk cari pasangan Anis lalu SB mulai protes itu udah selesai akhirnya AKI yang masuk kabinet itu berarti di kabinet hari ini misalnya ada dua anak muda satu Gibran satu AKI publik pers akan cari AKI terus karena Gibran udah selesai diobrak oleh netizen kan jadi bayangin Pak Jokowi sebagai seorang strateg pengatur strategi akan sangat sedih melihat Gibran tidak lagi dieluk-elukkan oleh publik udah selesai panggung Gibran sekarang pindah sorotan ke AKI jadi diam-diam SB mendapat keuntungan sebetulnya dari soal pemilu ini tapi oke itu urusan mereka urusan kita adalah memastikan bahwa kejadian ini mesti dibongkar karena di dalamnya ada persembunyian kejahatan sekarang kita ukur sampai dimana bongkaran itu bisa kita lakukan tukar tambah pragmatis dari Ibu Mega dengan 01 ini ya ujungnya cuma ingin memenangkan pemilu tapi bagi rakyat ini bukan seorang menang pemilu kejujuran di dalam pemilu itu itu yang kita bayangkan bahwa akhirnya dapat semacam ya tukar tambah pragmatis sudah lah sampai pemeriksaan saja jangan sampai memaksulan tapi di benak masyarakat dunia orang melihat Indonesia ada di dalam tukar tambah diantara pemain-pemain yang sebetulnya bermasalah jadi kita bayangkan itu keadaannya lu Piga yang mesti terangkan dengan cara yang mendebarkan kalau terjadi angket segala macam panjang mending ketikan aja angket itu kenapa orang yang benar dan jujur dan menang itu takut untuk dipersoalkan diangket Prabowo udah benar Prabowo udah menang Prabowo udah jujur jadi datang aja diangket kan logikanya kan begitu jangan dibantah dulu ya nanti ada kesempatan jadi pigai dari seorang pedagog berubah menjadi seorang demagog gitu kan itu soalnya tuh nah orang bertanya kenapa pigai berubah dari pedagog jadi demagog sogokan material apa yang ada pada pigai itu itu pertanyaan kunci kita karena perpindahan paradigma jawab betul gak usah dijawab dulu sabar sekarang anda bayangkan kalau tidak dibersihkan masalah ini melalui apa namanya tadi angket ini tapi angket versi masyarakat sipil ya bukan angket versi versi politisi yang hanya ingin memenangkan perhitungan atau memeriksa supaya tentukan siapa yang menang siapa yang kalah disitu kan nah nilai ini yang sedang kita ujikan tuh bayangkan misalnya Pak Prabowo kalau dia gak saya usulkan begini Pak Prabowo bilang aja kami setuju hak angket dan saya Prabowo Subianto menolak diberi pangkat general bintang 4 kan dia udah presiden ngapain pangkat general lagi kan ini kan Sogokan Jokowi aja kan yang takut bahwa Prabowo tidak lagi ada dalam sphere of influence dari istana kan saya berasumsi bahwa tadinya Prabowo tawanan Jokowi sekarang Jokowi jadi tawannya Prabowo berubah pada kemana gak dengar soal itu yuk bisa bantan tapi saya mau terangkan itu jadi ya soalnya gak tuh urusan segala macem jadi kita ingin lihat ini pintu masuk dari mengucapkan kembali dasar-dasar berrepublik itu ya angket itu tapi sekali lagi angket yang dimaksudkan oleh masyarakat sipil bukan angket yang dimaksudkan oleh partai PDIP maupun partai oposisi yang lain kan walaupun itu kita tahu akan ada tuker tambah disitu tapi kita harus maksimal karena angket ini pameran penting bagi bangsa ini untuk lihat oh ini prosesnya angket ini akan menunjukkan oh ternyata dirty vote itu dikendalikan oleh dirty hand dirty hand dikendalikan dirty mind dan master mainnya adalah Jokowi kan walaupun memang mungkin pemaksulan itu akan menimbulkan goncangan tapi mesti diterangkan saya boleh ya nanti saya berikan sempatan problem anda bayangkan nanti di universitas di kampus-kampus dia ini ada foto Prabowo disitu foto Gibran disitu setiap hari orang lihat ini kok gak nyaman gak nyaman ya kayak ada gangguan terhadap Republik kalau lihat fotonya Gibran kan kan kasihan juga Pak Prabowo kan ini masalahnya akan dibuka terus dipikirkan juga Pak Jokowi itu dasarnya jadi kebersihan pemilu mesti betul-betul diatasi dengan meloloskan hak angkat itu oke jadi begini kalau saya singkat aja singkat ya tadi bilang Pigai pedagog berubah menjadi demagog terus berapa yang dibayarkan begitu saya mau kasih saya apresiasi posisi karakter cara berpikir dan keinginan Bang Roki Gerung yaudah bagus tapi Bang Roki Gerung ini adalah penonton sepak bola terbaik di atas di muka bumi saya pemain kenapa saya di Komnasam setiap tahun saya nangani 6.000 sampai 8.000 kasus kasus saya tangani selama 5 tahun itu sudah 30-an ribu saya orang yang suka nangani kasus kalau kaitkan dengan orang-orang yang mendorong angkat kalau bersih seperti Roki Gerung berwibawa seperti Roki Gerung setengah malaikat seperti Roki Gerung top justru itu tapi masalahnya masalahnya apakah mereka yang calon presiden maupun partai-partai mau mendorong angket Pak Roki sendiri tahu kan busuk-busuknya justru itu sudah lah diam aja kalau begitu selesai pertarungan kita Roki 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 I love you Roki sudah lah ini penonton yang pemain kita pemain kita pemain akan dorong kenapa saudara piga itu menghalangi hak publik bahkan untuk nonton keburukan diantara mereka yang menginginkan hak angket kenapa misalnya sebaliknya anda dorong Prabowo itu bilang saya tahu mereka itu bajingan semua saya akan datang ke situ tuh saya dorong supaya bisa dibuktikan bahwa yang nonton hak angket dua partai ini itu betul-betul partai bajingan kita diam sampai inaugurasi tanggal 20 baru Roki kita nanti kita sama-sama kan pendukung pendukung AHY juga kan tidak saya tidak dukung AHY sama dong sudah lah Roki sudah lah nanti kita sama-sama saya juga pendukung AHY jangan salah kita dua sama-sama gak ada terakhir silahkan terakhir saya terus mengkritik 02 mengkritik bukan sekedar AHY yang saya kritik SB ya saya kritik itu warna bajunya aja sama Bang Roki dengan saya baiklah baiklah ada kata 5 terakhir silahkan saya akan tutup acara ini silahkan terakhir sebelum saya closing saya gak tau warna baju anda sama dengan warna otakmu saya gak peduli tapi sekali lagi poin kita adalah mau membersihkan proses ini itu dasarnya kan jadi kalau dihambat itu menunjukkan juga ada ketakutan pada 02 oke kalau anda bersih dan jujur ya anda maju kalau anda tau lawan anda kotor coba aja dia kan itu dasarnya kan oke jadi saya bukan pemain bola bukan pemain pelatih tapi saya akan bawa bendera kebenaran itu dan lakukan victory lap oke kalau jujur kenapa gentar kalau bersih kenapa risih kan kemudian 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 Terima kasih.